Intro Hari ini 13 Desember 2022, 485 tahun yang lalu, Kantor Purita Perjuangan Antara Lahir bahwa panci-panci Indonesia merdeka mengusir berjaya. Kantor Purita Antara Lahir menyebarkan naskah proklamasi Indonesia ke luar negeri sehingga dunia mengetahui bahwa ada negara baru bernama Indonesia telah merdeka. Dan inilah kisah Kantor Purita Perjuangan Milik Indonesia. Pada 1934, Adam Malik, anak saudara-saudagar kaya asal pemantang siantan ke masa utara meninjakan kakinya di pelabuhan Tanjung Prius, Jakarta. Kemudian 17 tahun itu tiba di Jakarta dengan sabar cita-cita mengusirkan Indonesia merdeka. Tiba-tiba di Jakarta, Ketua Cabang Partai Indonesia Partindo asal pemantang siantan itu menemukan kenalannya. Seorang pengikutan Malaka bernama Yahya Nasution. Yahya Nasution punya kantor tata usaha di Jakarta kota dan di tempat inilah ada mali bertempat tinggal. Saat penggerbekan terhadap pengikutan Malaka oleh Belanda terjadi, Adam Malik pun ikut ditangkap dan dijebloskan ke penjara di daerah Salernak. Di tempat inilah, Adam Malik bertemu dengan Pandu Kartawiguna. Seorang pemuda yang umurnya juga belum genap 20 tahun. Keduanya bersepakat, bila keluar nanti, mereka akan membuat Kantor Berita Perjuangan. Sebuah kantor berita untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu keluar dari penjara, Anda paling menemui Johar Syahirja. Seorang mahasiswa yang bekerja di Biro Reklama dan dokumentasi artan. Biro Reklama ini terletak di Mungenjadwes yang saat ini menjadi Jalan Gadah Madah. Dan di sinilah, Adam Malik bekerja. Cita-cita membentuk Kantor Berita Perjuangan terus membara dalam diri Adam Malik. AM Sipahutar, sahabatnya yang telah lama terjun di jurnalistik di Sumatera, Sipahutar diminta menyusul ke Jakarta dan bekerja dengan Johan di Arta. Di sana, AM Sipahutar bertemu dengan Sumanang. Keturunan Bangsawan Paku Alam bergelar Raden Mas, yang saat itu merupakan mahasiswa RHS, sekolah tinggi hukum yang cakep dalam dunia jurnalistik dan bekerja sebagai redaktur majalah perantaraan. Pada Mei 1937, Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia mempertemukan Adam Malik dengan Pandu Kartawiguna, Sumanang, dan Sipahutar. Pertemuan terbentuk menghasilkan gagasan untuk mendirikan Kantor Berita Nasional. Kantor Perjuangan Indonesia untuk menyaiki Kantor Berita Aneta yang saat itu lebih berpihak pada Belanda. Pertemuan kantor kita yang pro-Indonesia itu disaksikan dan terbuka, tetapi disaksikan banyak wartawan. The show must go on. Di Jalan Raden Saleh kecil nomor 2 ini, yang merupakan tempat pemanang para pemuda kembali bertemu untuk membentukan kantor berita. Diskusi mengenai nama untuk kantor berita itu berlangsung hangat. Syarat utamanya, nama itu harus singkat, gampang diingat. Seorang pemuda mengusulkan nama Antara, nama yang terkait dengan mengguan milik Sumanang di Bogor yang bernama Perantaraan. Sanusi Pane, seorang sastrawan yang juga hadir dalam diskusi tersebut, setuju dengan nama itu. Kalau nama Antara disepakati, mulailah perjuangan lewat jalur jenial ting. Perjuangan itu dimulai dengan kantor kecil ini, dikursus nomor 30 pada dia, dan ini menjadi kaloritasnya nomor 70 di Jakarta. Nah, dikursus nomor 30 di Jakarta itu, pasukan sudah berhasil mendidikan antara dengan menerbitkan buletin pertamanya pada 13 Desember 1937. Sumanang, yang memiliki usia paling senior 29 tahun, dipilih menjadi pimpinan umum. Ada Malik, yang menjadi wakil pimpinan umum kala itu, masih berusia 20 tahun. AMC Pahutar, yang merupakan pimpinan redaksi berusia 23 tahun. Dan Pandu Kartawi Guna, sebagai wakil pimpinan redaksi berusia 21 tahun. Itulah sepenggal cerita tentang pendirian antara, kantor berita nasional yang terus berjuang hingga kini. Saat usianya menginjak 85 tahun, tanggal 13 Desember terus dikenang sebagai hari ulang tahun antara. Lalu, bagaimana perjuangan antara dalam mencapai kemerdekaan Indonesia? Simak videonya setelah ini. Selamat menikmati.